Intro Cara hard reset OPPO A11K Buat kalian semua yang ingin mengembalikan setelan pabrik Smartphone OPPO A11K Kalian bisa menyimak tutorial ini Sebelum memulai langkah hard reset Jangan lupa untuk kalian Kalau kalian menggunakan kata kunci atau sandi Seperti ini Kata sandi di layar kalian Menggunakan pola atau kata sandi yang angka Kalian bisa menonaktifkan terlebih dahulu Agar tidak terlalu ribet Kemudian selain itu Kalian bisa melock out dari akun email kalian Dari email kalian Jangan lupa lock out Atau kalian bisa menghapus akun kalian terlebih dahulu Ini supaya kalian Tidak Merasa kesulitan Saat hp Selesai di reset ulang ya guys Biasanya kalau hp selesai di reset ulang Dia akan meminta akun Nah jika kalian Jika kalian Nantinya tidak lock out dari akun Kalian Kalian bisa akan Kesulitan untuk masuk ke menu Untuk itu kalian bisa menghapusnya terlebih dahulu Seperti ini Kemudian konfirmasi kata sandi kalian Seperti password Konfirmasi untuk lock out Atau menghapus akun email kalian Dari davis Setelah ini Kalian bisa kembali Terus kalian bisa menonaktifkan davis kalian Dengan menekan tombol power Setelah itu Setelah davis kalian nonaktif Kalian bisa menekan tombol volume bawah Volume bawah Sama tombol power Kalian tekan bersamaan Volume bawah Sama tombol power Kalian tekan bersamaan Hingga muncul logo oppo Dan masuk ke Layar pilihan bahasa Kalian masuk ke layar pilihan bahasa Seperti ini tampilannya Nah sebagai langkah selanjutnya Kalian bisa memilih bahasa inggris Kalian pilih bahasa inggris Kemudian kalian bisa menggunakan tombol volume Untuk navigasi ke bawah Kemudian kalian bisa menggunakan tombol volume Untuk memilih opsi Nah sekarang kalian juga bisa menggunakan jari Silahkan kalian pilih web data Kemudian konfirmasi dengan kata sandi Yang kalian buat Atau kalian menggunakan kunci layar Seperti pola Kalian gunakan pola Kemudian kalian pilih format data Untuk mengembalikan setelan pabrik Devis kalian secara menyeluruh Tunggu proses wiping hingga mengatakan sukses Tak, kalau kalian bisa menggabadi Tak, kalau kalian bisa menggabadi Tak, kalau kalian sia где-в She's He's She's She's selamat menikmati selamat menikmati setelah mengatakan sukses kalian pilih ok agar semapun kalian restart ya guys pilih ok supaya device kalian restart tunggu hingga semapun kalian loading ya guys tapi sekalian akan loading jadi kalian tunggu saja hingga proses loading ini selesai kemudian masuk di layar awal kemudian kalian bisa mengkonfigurasi seperti memilih bahasa kalian bisa menggunakan bahasa yang sesuai dengan kalian inginkan atau ingin menggunakan bahasa inggris setelah memilih bahasa kalian pilih berikutnya kemudian konfigurasi ini jangan lupa pastikan device kalian terkoneksi dengan internet atau paket data internet kalian aktif karena ini agar kalian bisa masuk ke proses update kalian bisa mengikuti instruksi ini untuk konfigurasi hingga selesai dan semakin kalian bisa masuk ke menu ya guys ini adalah memeriksa update nanti kalian akan dihadapkan oleh menu login akun email jadi kalau kalian sebelumnya sudah logout dari akun kalian akan mendapati untuk melewati akun ya guys untuk melewati halaman login email ya guys kemudian pilih berikutnya jika ada tampilan seperti ini kemudian jangan salin ini agar kalian bisa membuat kembali seperti semula ya atau seperti awal lagi jadi kalian nanti tidak akan direbutkan karena masalah akun email tunggu hingga memeriksa ini selesai memeriksa informasi selesai tunggu hingga nah disini kalian bisa pilih lainnya setuju kalian pilih lewati saja ini memang nanti kalian bisa atur sendiri nanti kalian pilih siapkan sebagai telepon OPPO baru pilih lewati saja kemudian pilih mulai oke nah disini kalian sudah berhasil mereset data pabrik OPPO A11K melalui cara had reset OPPO A11K yang kami berikan ini ya guys mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu kalian semua yang ingin mereset data pabrik OPPO A11K karena sering pengguna hang atau masalah lainnya ya guys kalian juga bisa mulai membuat akun jika kalian memang belum memiliki akun email oke guys mungkin cukup sekian tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ya guys terima kasih selamat menikmati selamat menikmati